ABBD itu dihitungi, berdasarkan sekarang kita ngitung ABBD ada provinsi berapa yang dapat bantuan. Provinisi kan ada tuh, pembantuan hitungannya dari pusat berapa nanti tadi. Gitu, jadi gak bisa kena PHT harus dari awal, karena standar dari pusat dari ABBD waktunya sama. Ada perkiraan waktu kapan CRN ya Pak? Begini, besok saya tadi udah diskusi dengan TAPD ya, besok kami, kalau aturan kan harinya udah tujuh hari ya, tujuh hari ini kita hitung tanggal 17, tambah tujuh hari, mungkin tujuh harinya tujuh hari kerja kan, saya gak tau. Tujuh hari kerja apa tujuh hari karendar ya, kalau tujuh hari kerja mungkin pas sekarang. Mungkin besok kami akan deput bola, akan datang ke Dendagri, Dendagri untuk menanyakan itu. Kalaupun sudah ada jawaban langsung besok, ya kami terkadanya udah siap. Mungkin dalam satu hari itu udah mulai bisa. Berarti minggu ini bisa dicairkan Pak? Ya besok, besok kami ke Dendagri dulu. Ya kalau Dendagri, kalau aturan kan tujuh hari, sekarang udah lewat ya. Kalau ngitung tanggal 17, sekarang tanggal berapa? Nah udah lewat, tapi gak tau tujuh hari itu tujuh hari kerja maka ledar, kayak gitu. Takutnya hitung tujuh hari karendar, berarti dihitung. Jadi tujuh tambah 2, nipun ya 9, nah itu tetap juga gitu. Ya makanya besok, pastikan. Saya sih pada intinya besok insya Allah ada positif lah gambaran, karena juga berita juga teman-teman baik, untuk menikmati kan, kalau ada, ya supaya nyampe ke provinsi, kita juga kan gak bisa jokan itu akan dicairin. Kalau aturnya kita raprak, kita akan jadi. Makanya ya bukan saya berkelit ya, tapi ini kan kita juga kerja, tapi bukan saya berlindung dari PLT, tapi karena memang itu maka. Saya tadi bukan. Kenapa? Bener gak karena PLT? Ya dari kejadian apa tadi? Surat Mendagri. Surat? Surat Mendagri. Surat Mendagri-nya PLT dan PJ. Yang baru gitu, jadi ya kepada teman-teman kepala desa, ya harap dimaklum, posisi saya PLT ini bukan saya berlindung. Oh telah saya berlindung, saya bukan. Karena ini aturan yang memang tahapan kita lakukan, mekanisme, dan kami juga sebetulnya proaktif, ya besok kejauh lah. Karena tadi juga kami menerima dari perwakilan abjasi, Bukur Barat, dan baru wartawan. Ya bagus, bilang biar tidak simpansiun. Karena kan melalui media sosial grup ini kan kadang-kadang ada yang mengongkorin, ada yang ini, tapi kalau dia mendapatkan klarifikasi langsung dari kita, kita akan butuh ya dapat informasinya. Jangan sampai ini, saya juga gak masalah sih. Oh ini karena PLT terlatih, itu aturan. Jadi kemohon kepada para-para desa. Paham posisi kita, kehendak. Kita kan tidak berkendak, saya juga. Bogor ini, tapi ya itu dampaknya. Berdampak terhadap ADD, terhadap peraturan bupati. Bagi kaitan ADD yang belum berkongkorin. Nah, kalau ADD ya, saya kebutuhan ini ada Pak Renadi, memang ada paturan. Dia beri-i aja yang jawab kronologis ya. Kronologis bagaimana proses menggadar, atau apa itu, yang punya jabatan sebagai PJ dan juga PLT, itu harus ada rekomendasi dari Provinsi dan Mendagri. Padahal secara waktu, kalau Bupati-Bupati itu banyak. Nah, ini kan karena kita punya status saya, ya, dari PLT-Bupati, ya aturannya sama dengan PJ. Jadi harus beberapa hari Provinsi sudah itu dibawa ke Mendagri. Di Mendagri, 7 hari. Tapi kami sudah melakukan tahapan itu, dan terakhir kami mengirim surat permohonan musuh 7 hari. Rekomendasi dari Kemendagri itu tanggal 17 Maret. 17 Maret kami sudah mengirim surat, di dalam aturan Mendagri tersebut itu paling lama 7 hari. Nah, sekarang kan sudah lewat ya. Ya, mungkin besok. Karena sudah lewat 7 hari, kami besok akan berintahkan tim yang biasa untuk mengurutkan ADD itu ke Mendagri. Pak Ji, kenapa tidak diprosesnya di awal bulan? Soalnya kan tahu sekarang PLT bukan... Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun. Perhitungan perimbangan dulu. ADD itu kan ada dihitung, Pak. Ya, jangan sampai kita... Ada proses dari bulan Januari, bulan Januari kita sudah diusung. Ada proses dulu. Tidak mungkin langsung Januari bisa. Karena kan kita menghitung... ADD itu kan dana perimbangan yang per... Dari provinsi dulu, ya. Tidak apa sih kita dapat tatuan dana perimbangan provinsi. Dan juga dari musa. Dan juga dari presentasi di tingkat APBD. Jadi tidak bisa. Harus cepat. Nah, ini kan normatifnya kan kita ada prosesnya. Cuma karena mungkin... Ya... Kalau tahapan si Kabupaten JNB ini dapat ya ada tahap Januari juga. Tapi karena mungkin beliau yang lain PG, ya Pak Bulati, ya normal. Tapi karena ini... Oh, misalnya karena udah tahu bahwa ini PRT dari awal. Dari awal.